Intro Daimar Junior Messi harus jadi otak serangan PSG, buang permainan egois PSG Christophe Galtier Ya, itu kemenangan penting karena hasil tim lain Penting untuk mendapatkan kemenangan dan kembali ke puncak lase men Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit Kami harusnya bisa buat banyak gol Saya pikir tim bermain sangat baik dalam pertandingan yang intens Hanya beberapa hari setelah pertandingan LIA Champions Kami memiliki banyak penguasaan bola dan banyak peluang bagus Saya pikir kami juga bertahan dengan sangat cerdas Kami telah memainkan 11 pertandingan Menang 10 kali dan seri sekali Ini adalah awal yang baik Sekarang banyak pemain pergi untuk tugas internasional Hanya akan ada 5-6 pemain yang tersisa di sini Saya berharap mereka bisa beristirahat sebentar Dan tidak bermain-main dengan negara mereka Dan mereka kembali fit dan tanpa cedera Daimar Junior Saya merasa sangat senang telah mencapai banyak pertandingan di Liga 1 bersama PSG Saya juga lebih senang karena kami memenangkan pertandingan Ya, itu adalah pertandingan yang sangat bagus malam ini Kami bermain dengan sangat baik Kami memenangkan pertandingan meskipun pertandingan itu sulit Melawan-lawan yang tangguh Kami harus bagus dalam pertahanan dan maju Dan itulah yang memungkinkan kami memenangkan pertandingan ini Yang merupakan bagian terpenting Tentang Lionel Messi, dia sangat cerdas Dia ciptakan gol dan banyak sekali beri peluang emas ke saya dan Mbappe Namun sayang kali belum beruntung untuk cetak gol Messi selalu menjakan pemain lainnya Mungkin lain hari kita akan cetak gol dari umpan-umpan Magius Messi Kita harap Messi terus bermain di level tertinggi meski tidak mudah lagi Jiva Barcelona Messi disebut sudah luntur sejak moncar bareng PSG Lionel Messi mengalami peningkatan yang signifikan pada musim keduanya membela Paris Saint-Germain Sementara pada musim ke-2, 2022-2023 Lionel Messi sudah mengumpulkan 5 gol dan 8 asis hanya dalam 10 laga di semua ajang Jika terus konsisten, dia bisa melewati catatannya musim lalu secara mudah Penampilan Messi tentu menjadi berkah bagi PSG yang memiliki salah satu otak serangan terbaik di timnya saat ini Direktur olahraga PSG Luis Campos turut senang dengan penampilan yang ditunjukkan oleh sang mega bintang Luis Campos memahami alasan Messi kurang bisa memberikan performa maksimal pada musim perdananya Tahun lalu, Messi adalah orang yang pernah bermain selama 20 tahun untuk Barcelona Kata Campos seperti dilansir bola sport.com dari R&C Sport Ia lalu datang karena sepak bola dan kompetisi yang berbeda dari Barcelona Ujar Campos menambahkan, seiring berjalannya waktu, Messi pun mulai terbiasa dengan warna baru selain Barcelona Hal ini mempengaruhi performa Messi yang mulai bisa menyatu dengan klub barunya Campos mengatakan bahwa penampilan La Pulga pada awal musim ini masih bisa meningkat secara signifikan Messi bisa meraih prestasi yang lebih tinggi secara alami berbeda dengan musim lalu Kata Campos Pernyataan Campos memperkuat asumsi tentang rencana PSG memperpanjang kontrak sang mega bintang Kata Campos memperkuat asumsi tentang rencana PSG memperkuat asumsi tentang rencana PSG Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!